Intro Bagaimana kamu bukti ketanda Nya Allah? Bukti ketanda Nya Allah sangat-sangat jelas Setiap yang sering terlalu, dia adalah tanda Nya Allah Ini adalah tanda Tanda Nya Allah Dan salah satu tanda Tanda Nya Allah terbaik dan indah adalah Adalah Ini saya ulangi lagi, berarti kalimat saya Setiap yang berselinga rambut, dia yang berselinga rambut, dia yang berselinga rambut, dia yang berselinga rambut, dia yang jalan terlihat adalah tanda Tanda Nya Allah Dan salah satu tanda Tanda Nya Allah terbaik dan terindah adalah Manusia 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 Dari nutfah, kemudian dia bertransformasi berubah, dari apa? Mudho, halako, mudho, lakman, iloman, prosesnya Dari sedikit air, binah, berubah ke transformasi kemudian menjadi sebuah cairan yang sangat-sangat terbang-bang-bang-bang-bang-bang Bukawalahnya, bouncing mudha, dan disambil ke negara Sudahkan ke 5g, sudah kelaking, sudah ditubah, BL. Sari, dari manusia jahil Sari, sunya, di tinhamanku Dan akan menguji dirinya Oleh karena itu, Allah memaafkan kamu mengakut dosa terhadap bibinya. Kamu lalai sholat dan kenyataannya begitu. Kamu ibadah malah dan kenyataannya begitu. Ibadahmu dibangun berdasarkan tidak berdasarkan cinta, banyak-banyak sholat, banyak-banyak yang dihidupkan. Tapi ada tidak kebetulanmu dihidupkan, nangis kepada Allah, ibadahmu, segi kejaran, sementing sholat, ibadah berdasarkan kebiasaan, sementing sholat, ibadah berdasarkan kebiasaan. Ishak berdasarkan kebiasaan. Dia adalah lukis terbaik. Dan ketika lukisannya juga mengatakan kebiasaan. Karena itu nanti dari akhir orang tua. Ketika dikiamat, merasa banyak puasa, merasa banyak haji, umroh, haji dan sebagainya. Tapi seluruh ibadah itu tidak ada di dalamnya. Ternyata apa? Itu semua hilang. Kenapa kena menyanyi ke orang lain? Kenapa kena puasa? Jadi ibadah, kenapa kita tahu? Kenapa kita puasa? Akal kita. Akal kita hidupkan. Kalau orang yang akalnya tidak berkursi, ya. Tidak berkursi. Nah, tetapi akal ini punya jenjang-jenjang itu-itu. Akal ini punya tahapan-tahapan. Karena akal kita tertutup oleh apa? Oleh suja, tertutup oleh dunia, tertutup oleh oleh syahwar, syahwar. Tapi adanya seorang sufi besar, tempat tak berkursi. Dia bilang apa? Saya buat puluh tahun, ketika makan hurma. Hurma luhal baik-baik dari ufan. Itu hujan. Bukan kurma luhal baik-baik. Saya justru melatih diri saya supaya saya tidak menuruti. Banyak orang nangis, nangis tidak bisa punya Banyak-banyak yang bisa berlindungi, tidak apa Kalau kamu menangis, nangis itu dosa Kalau kamu menangis, nangis itu kamu sudah sepanjang lama beribadah Kamu masih memulihkan, pasti kamu kegelap Itu yang perlu kamu nangis itu Gitu kan Kamu nangis, nangis akan beri amanan oleh Allah Yaitu mengulih Tamsi yang kita Baca seluruh wakasli Tadi saya sampaikan bahwa saya disini Ada orang gak pernah, apa-apa anak wakasli Dikatakan, kok seorang rumpi Wakasli rumpi, rumpi, rumpi Dia baru berhenti Tamsi dari wakasli Setelah dia pergi ke pasar baga Lalu dia ada orang pria Orang jual es balok Esnya ke seluruh es balok Kemudian dia bilang Teriak-teriak di pasar baga Ayo beli es saya ini Kalau kalian gak beli es saya habis Habis Saya rugi Ini walah asli Ini walah asli Ini walah asli Walah asli Bukan imsak Bukan imsak Bukan imsak Bukan imsak Bukan imsak Imsak yang paling luar biasa itu imsak Hati Mahan diri Jangan sampai hati Terkotori Terkotori oleh sekelas Terkotori oleh Membuji Zaman Rasulullah Lagi-lagi Kerempuan contohnya Dan Rasulullah Berkuasa Berkuasa Bukan imsak Berkuasa Terkotori oleh Terkotori oleh yang serba-serba jangkir yang langsung dia makan perkuatan dua perempuan ini sudah gak berkuasa gak perlu lanjutin kuasa karena dia berkuasa tapi rajin menggunjing orang lain jadi dan aluran mengatakan orang yang menggunjing saudaranya itu seperti memakan memakan daging saudaranya jadi ini bukan bukan pemisahan bukan metaforis cuma mana kita bukan perlihatan dimana seluruh soal ini seluruh soal ini cerita yang baik karena seorang raja yang kita bersihkan itu orang biasa bukan yang orang biasa ini seorang subi kemudian kata raja miskin lihat orang ini kamu ingin orang miskin saya lihat kalau cara mahan lihat-lihat pengampilannya lihat rumah gak bapak kamu minta apa saja saya menggunakan saya raja kemudian dijawab oleh raja 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 saya tidak meminta apa pun karena saya sudah menjadi raja kok bisa siapapun yang berhasil menundurkan ilusinya dan syahbatnya dia sudah menjadi raja maka raja yang menundurkan ilusi dia tertangkap oleh syahbatnya dan dia orang-orang yang berpisah dan kalau menjadi raja berbentuk yang menundurkan terbentuk enosin saya tidak perlu sebut namanya ini kenapa ini saya lihat langsung yang berani berlaku bahasa ada Maksudnya seorang itu, yang mana kata, uangnya kenapa, ngomel-ngomel itu. Saya bilang kuasa, bersabar, itu ya juga punya, bersabar. Ya, ini tidak mungkin. Ya, kita mengguna dihina orang, kita dikunjungi orang, mungkin ditanggap hal-hal. Orang bisa jadi, saya katakan kuat. Sholat setiap orang kalah mengaji. Tepik itu dengan kritikan orang. Tepik itu dikunci orang apa kuasa. Disinilah orang apa kuasa. Jadi persoalan kuasa itu berarti punya kuasa. Berarti punya kuasa. Maafkan. Itu hati-hati kuasa. Masa surat soya, milosonya. Kemudian yang terakhir sebagai penyutup. Dalam surat Al-Anam air 103. Al-Anam 103. Tujuan orang apa kuasa orang. Untuk melihat keinggaraan Allah. Tujuan orang apa kuasa, Tujuan orang apa kuasa orang apa kuasa. Saya bertanya dulu, hidupku bisa tidak melihat dirinya sendiri. Bisa tidak melihat dirinya sendiri. Bisa kan aku melihat dirinya sendiri. Manusia tidak akan pernah melihat dunia sendiri. Ayat ini mengatakan kepada Allah, kamu mau melihat aku? Diatul Ibu, Apshoa, dengan mengatakan mata seperti ini kamu tidak akan bisa melihat Karena mata aku terbalas, dia malah tidak terbalas Sesuatu yang malah terbalas tidak bisa melihat sesuatu yang terbalas Tapi kepada Allah, dia melihat apa yang dia melihat Cara melihat orang-orang, ayat ini tidak mengatakan bahwa kamu melihat segala sesuatu Kamu melihat cara melihat, kamu melihat cara memandang, artinya apa ya? Kalau pandangan kita sama dengan pandangan kumos, kita akan melihat besar Kita akan melihat keindahan kumos, kita akan melihat keindahan kumos, Dan kebanyakan kita, kita akan melihat fisik saja, rupa saja Cinta tahu kalau saya merasakan cinta-cinta, karena cinta itu tidak terlihat Cinta itu artinya kaksa manusia, tidak terlihat Karena cinta itu tidak terlihat, tidak terlihat, tidak terlihat Mereka mengatakan kumos, tidak terlihat, tidak terlihat Soal suatu yang terlihat, tidak terlihat Dia ditanya, jalan mencoba lebih berapa banyak-banyak Dia bilang, sebanyak jumlah satu Banyak sekali Tetapi kata dia, diantara berbagai jalan yang saya terlihat Paling bukan Dan paling juga Adalah Mengenangkan hati orang lain Mengenangkan hati orang lain Mengenangkan hati orang lain Dia men 조금 Dan jalan menjaga Dan memang jalan menjaga yang perlu dilakukan, saya mati Jadi tadi, kita berusaha menaiwati Saya seringkatakan bahwa, kalau hanya lo usaha naik surga Gak apa? Kamu pergi ke jalan seperti ini, saya ada yang sama Wajar pulih di jalan, kamu di diri, wajar yang paling Wajar bagi yang surga Artinya jalan surga Jadi ingat, Tuhan kita ini al-geri Gak apaan dan bawah Jadi saya tidak setuju Aku tahu kuasa Bahasa, sukar juga Katinya gak tahan, siapa mungkin Kita bilang Tuhan ini Rambun, geri Ini adalah surat alfatiha Ar-Rahman, Ar-Rahman Rambul Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim Maliki, Yaudin Ar-Rahman, Ar-Rahim juga dua kali Dalam masalahnya Karena di akhir antara sayat Bapu Alamin Dan melalui Giyomiti Artinya apa? Itu beri sebuah isyarat Bahwa kita punya Tuhan Mencipta kita Ya ketika menciptakan kita Menciptakan kita karena cinta Wujud kita diri, karena cintanya Karena Allah punya alasan untuk Tidak menciptakan kita Allah punya alasan untuk dia sendirian Tidak menciptakan apa-apa Dan tidak dibuat Dan tidak dibuat Sama di bumi dengan cinta Itu baik-baikannya terus Ya kenapa orang tidak berpuasa Ya tidak berpuasa juga selalu Itu temanannya juga yang betul Di waru-waru baik Kita berpuasa Jadi dia sehat-sehat saja Ini memang betul Allah memanahku Allah memanahku Allah memanahku Dan nanti dari akhir Juga karena rahmat Allah Bahkan nanti dari akhir Nabi mu tidak mampu Berikan sahabat kepada orang yang sangat 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 Keterlaluan dengan dosanya Jadi bilang bahwa janganmu saya sakit Saya tidak bisa Lalu besitulah Allah Tentu dengan asmanya Arwah-manya Memakan Yang sabah Tidak mampu Menjaga Karena sakit Sama kewagat Kalo orang Setelah Ramadan selesai Ternasuk dalam kata Orangnya Jadi itu puncak Ketelakaan Samudra seperti bokol yang terhutup sama oleh saya pun tidak akan masuk ke bokol yang terhutup. Karena itu, seperti itu, di setiap ayah yang bernama Allah, salah satu doa yang kita banyakan, terutamanya malam hari, kita segera bekerja, kita minta kepada Allah, Ya Allah, jangan sampai suku, hidatan, pajar, hidatan, kamu belum menganggungi saya, dan sampai lagi, nanti Allah matut sudah selesai, kamu juga belum menganggungi saya. Jadi, setiap waktu pajar, kata pelaku, ya Allah, bermasuk orang-orang yang bernama Allah, menerima ibadahnya, menerima puasa kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.